Intro Setelah dilakukan sosialisasi di awal, akhirnya warga desa Jatimulyo benar-benar dapat merasakan kemudahan pelayanan atau pengurusan admin duk setelah dispenduk capil Bojonegoro buka pelayanan administrasi di balai desa tersebut. Pemdes Desa Jatimulyo nilai membantu warganya. Bertempat di balai desa Jatimulyo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro membuka pelayanan administrasi bagi 250 warga desa tersebut dalam rangkaian kegiatan TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Koso, Kepala Desa Jatimulyo mengaku senang dan berterima kasih karena pentingnya administrasi kependudukan, maka dengan adanya program tersebut dinilai sangat membantu warga desa Jatimulyo dalam pengurusan administrasi kependudukan. Menjadi lebih mudah untuk warga desa Jatimulyo karena hanya dengan datang ke balai desa mereka akan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Berupa pembuatan kartu keluarga, akte kelahiran maupun KTP elektronik serta kartu identitas anak. Sebagai pembinaan desa Jatimulyo, senang sekali terutama adalah bisa warga desa Jatimulyo karena KTP, KK, terutama identitas itu sebagai warga negara Indonesia adalah sangat penting dan Alhamdulillah ada kegiatan TMMD 110 dari KTP, Jatimulyo ini ada juga program dari Dikcapil yaitu adalah melayani KK, akte, kia, warga desa Jatimulyo. Turut terlibat, anggota Satgas TMMD ke 110 Bujonegoro dalam kegiatan tersebut dengan menghimbau masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Sebelum dilakukan pelayanan admin duk, sebelumnya Dinas Kependudukan dan Cetetan Sipil terlebih dahulu melakukan kegiatan sosialisasi di awal atau prata TMMD.